Hai sahabat kesemua untuk cek engine-nya sekarang hidup ya jadi setelah papi scan itu pada kode kerusakannya P0352 ya jadi untuk bagian ininya sudah papi hapus temen-temen ya jadi disini tidak muncul lagi ya temen-temen ya untuk kerusakan pada P0352 itu terjadi pada apa namanya untuk bagian ignition coil primary secondary itu terjadi trouble atau bermasalah ya teman-teman ya jadi disini ya tidak bisa kita ketahui untuk bagian penyakitnya Alhamdulillah untuk bagian ini teman-teman untuk bagian soketnya kita sudah ganti semua dan ternyata untuk penyakitnya hanya berada di sini teman-teman Nah untuk bagian soket soket pada mobil Pios ini teman-teman kalau sudah umur-umur tahun 2012 ke bawah ini soketnya sudah rapuh sama sudah rapuh ya temennya maksudnya jadi untuk bagian konteknya ini bisa berhubungan atau bisa shot ya jadi untuk bagian kabel pada koilnya padahal untuk bagian koilnya ini apinya normal temen-temen ya jadi untuk permasalahannya berada di sini temen-temen Nah untuk bagian soket yang ini ini ada sesuatu di dalamnya temen-temen ya nanti papi zoom untuk bagian dalamnya jadi pada saat dipasang dia nempel dengan yang sebelahnya jadi bacanya sirkuitnya error pada ignition coil atau pada koil pengapian seperti itu ya temen-temen ya jadi disini kita lihat untuk bagian soket koilnya kita ganti semua ini proses penggantian yang terakhir ya jadi untuk tiga-tiganya kita ganti semua jadi untuk jalur pemeriksaannya kita langsung ke ECU karena eh papi pikir untuk bagian injektor nomor dua karena kabelnya ini berhubungan dengan ECU ya jadi ini soketnya kita ganti semua untuk soket-soketnya ini barusan datang tadi ya soketnya nah ini dia temen-temen ya jadi untuk bagian soket-soketnya takutnya dia nempel berhubungan maka timbulah P0352 yang menyebutkan ignition coil B sirkuit seperti itu nah jadi untuk bagian lampu engine ceknya barusan papi hapus hilang temen-temen ya setelah kita ganti soket 123 hidup kemudian lampunya tidak hidup lagi oke jadi untuk permasalahan utama pada pios ini temen-temen pada pios ini temen-temen jadi permasalahannya pada soket ya pada soket untuk bagian koilnya ini kita coba cabut untuk bagian ini ya karena untuk soket ini ada sesuatunya temen-temen ya Oke coba nanti kita apa kita cabut dulu untuk bagian soketnya oke teman-teman untuk permasalahannya ada disini ya Nah ini ada kabel yang keluar dari jalur kemudian kabel ini berhubungan dengan tetangganya seperti itu ya jadi korset selingkuh selingkuh ya kabelnya ini nah jadi penyebab utamanya di kabel yang ini jadi ini untuk kabel koil 1 koil 2 3 dan 4 ini bisa ya temen-temen ya jadi berpengaruh pada bagian injektornya pengaklipan pada injektornya ya ini gara-garanya cuman kabelnya selingkuh temen-temen ya oke teman-teman untuk penyakitnya sudah kita sudah ketemu ya kita hidupkan kita coba hidupkan lagi untuk bagian mobilnya ya mesinnya kita hidupkan lagi oke kita coba hidupkan temen-temen ini ternyata lampunya bisa tidak hidup ya untuk trouble nya jadi setelah papi ganti dengan SCU yang sebelah atau Toyota BIOS yang lainnya ini belum juga hidup temen-temen ya jadi papi pasang untuk bagian SCU nya kemudian papi apa cabut untuk bagian soket koilnya ternyata lampu indikatornya tidak mati dan ternyata Alhamdulillah untuk lampunya sekarang sudah mati ya untuk bagian mesin sudah normal temen-temen ya jadi tidak berbet lagi oke ini tidak berbet lagi tidak nyendet lagi mudah-mudahan awet temen-temen ya seperti itu cara mendeteksi untuk penyakitnya ya temen-temen ya jadi sebelumnya kita harus lihat dulu bagian check engine nya nah berhubung check engine nya tidak hidup papi coba untuk bagian langsung SCU ya seperti itu jadi masalahnya disini sepele ya temen-temen ya setelah hidup lampu itunya ketemu juga penyakitnya oke temen-temen sampai ketemu lagi di video papi kemar berikutnya semoga bermanfaat buat temen-temen semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bosku selamat menikmati